Intro Teman teman jumpa lagi dengan saya Disini saya membuat video Kelanjutan dari video Unboxing alat menghemat listrik ini teman teman Saya mau tes ya Manfaatnya seperti apa Terus kalau dapat menghemat listrik itu Berapa persen ya teman teman ya Dan video ini kayaknya sudah banyak yang menunggu Namun hari ini baru bisa saya membuat videonya Dikarenakan sibuk ya teman teman ya Saya ucapin terima kasih buat yang sudah mendukung Dan bagi yang belum sekarang juga didukung Dengan tekan like and subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasinya Bila mana video saya bermanfaat Sebarkan pada orang orang sekitar Agar semakin banyak orang orang yang pintar Oke teman teman Jadi dalam pengujian saya Sudah saya persiapkan alatnya teman teman Ini adalah stop contact Kemudian ini alatnya Tidak lupa pula ini tang Ada dry juga Ada isolasi Ada tang buaya Ada alat pengukur ampere Ada apometer Ada apometer ya teman teman ini Jadi nanti Biar Jelas semuanya Gitu teman teman ya Jangan di skip video saya Biar teman teman itu Tahu dari awal sampai akhir Seperti apa hasilnya Gitu teman teman Oke kita singkirkan dulu alatnya Dalam sebuah pengujian itu Harus ada yang dikorbankan teman teman ya Ini saya buka dulu teman teman Stop contact ini saya buka dulu Biar teman teman percaya bahwa Di dalam stop contact ini Tidak ada mesin apapun teman teman ya Karena ini Ya butuh Apa ya namanya ya Butuh Pengecekan terlebih dahulu teman teman Takutnya nanti dikira bahwa Di dalam Stop contact ini sudah terpasang Alat tersembunyi teman teman ya Nanti biar teman teman paham Biar teman teman Melihat dengan nyata Kayak gitu Takutnya nanti dikira Wah bang Di dalamnya itu sudah terpasang Sesuatu bang Yang dirahasiakan Kayak gitu teman teman ya Dan ini harus saya buktikan ya Untuk videonya mungkin agak Panjang durasinya Karena emang sengaja Saya Tunjukkan dan tidak saya skip skip Biar semuanya itu paham Tuh lihat teman teman Tidak alat Tidak ada Alat apapun Di dalamnya ya Bisa dilihat Ini adalah stop contact ya Oke Saya perdekat Biar bisa dilihat Tuh Tuh Tidak ada apa apa disini Kita tutup lagi teman teman Sudah saya perlihatkan Bahwa disini Tidak ada apa apa Di stop contact saya Pengujianya adalah Alatnya ini Sebuah setrika teman teman ya Ini yang sangat banyak sekali Wattnya kalau kita pergunakan Paling tidak 350 Watt teman teman Setelah nanti terpasang Dengan alat ini Ada penurunan Berapa persen ya Teman teman ya Kita cek dulu Disini sebagai pengujian Akan saya belah kabelnya Teman teman ini Nah itu untuk Mengetes ampernya ya Amper tanpa dikasih alat itu Berapa Kemudian nanti setelah dikasih amper Eh kasih amper Kasih alat itu Berapa teman teman Cukup ya teman teman ya Ya cukup Oke Saya celokan dulu teman teman Sudah nyala Saya mau kasih beban Setrika Ini setrikanya Lalu nanti kita cek Berapa amper ya Yang diserap Saya persiapkan kertas Untuk Mencatat Amper yang Terserap Manakala belum menggunakan Alat penghemat ya teman teman Kita celokan Sudah nyala teman teman Kita cek Berapa amper Oke Terbaca Sudah kelihatan Kalau tanpa alat Ini membutuhkan Amper 1,6 ya teman teman ya Nah selanjutnya teman teman Ini kabelnya akan saya potong ya Salah satu Kemudian akan saya sambungkan ke alat teman teman Ini harus salah satu kabel Potong ya Sudah saya potong Seperti ini Ini salah satu kabel Sudah saya potong teman teman Tuh Oke Kemudian kita kupas Kabelnya Saya menggunakan korek ya teman teman ya Karena memang alatnya juga masih Sangat sederhana sekali Sudah terpotong Kemudian alat ini kita sambungkan teman teman Alat ini kita sambungkan Tapi seperti kita menyambungkan Saklar ya teman teman ya Saklar AC Ya gitu teman teman Oke Yang satu Kita sambungkan kesini Dan yang satu kesini teman teman Bisa dilihat sebelum saya isolasi Seperti ini Seperti ini Nah ini Kabelnya Tuh Nah ini Kabel yang satu langsung Ke AC ya teman teman ya Kemudian yang satu melalui Ini Kapasitor teman teman Oke Bisa dipahami ya Pastinya bisa Oke Kita isolasi terlebih dahulu Karena untuk Pengaman Sebab ini arus AC ya teman teman ya Biar tidak bahaya Sudah jadi teman teman Alatnya seperti ini Sudah oke Nah seperti ini Dan nanti dalam Pengujian Teman teman Jangan sampai menyentuh Bodi ini ya Takutnya ini ada arusnya sih Karena saya belum pernah Mengetesnya ya Tapi ini bodinya ini Sepertinya Aluminium Dan ini Ya kita jaga Jaga saja teman teman ya Jangan kita sentuh ya Oke Seperti ini Kira kira teman teman Selanjutnya Kita cek teman teman Apakah Nyala ini lampu Nyala teman teman Oke Kita nanti cek Berapa ampere ya Sekarang kita Colokan Setrika ini teman teman Ya kita colokan Setrika ini Teman teman lihat Nyala Kita cek Berapa ampere ya teman teman Biar kelihatan Biar kelihatan Tuh lihat Oke Disini Kalau belum menggunakan Alat penghemat Terbaca 1,64 ampere Teman teman ya Kalau sudah Menggunakan Alat penghemat Ini terbaca 1,26 1,26 Teman teman ya Oke Sekarang kita hitung Biar kalkulasinya jelas teman teman ya 1,26 ampere 1,64 dikurangi 1,26 dikurangi 1,26 berapa teman teman Kita ambil kalkulator Biar cepat teman teman ya 1,64 dikurangi 1,26 Sama dengan 0,38 Sama dengan 0,38 teman teman Tuh lihat 0,38 Nah sekarang kita hitung ya 0,38 Kita hitung 0,38 Dikali 100 Dibagi 1,64 Ketemunya berapa ya 0,38 Dikali 100 Dibagi 1,64 Sama dengan 23% teman teman Alat penghemat Ya Yang sudah saya bikin ini teman teman Kita bisa hemat 23% teman teman Kayak gitu ya Ini bisa dilihat Ini untuk setrika ya Untuk setrika Yang biasanya itu 350 watt ya teman teman ya Kita bisa hemat 23% Kalau kita hitung Berapa ya Oke teman teman Kita kalkulas ya Jadi kalau Sudah pakai Kapasitor penghemat ya Teman teman ya Tadi bisa hemat 23% ya Maka kita kalikan saja 23 Dikali 350% 80 watt teman teman Kita bisa hemat 80 watt Jadi 350 Dikurangi 80 watt Sama dengan Nah 270 watt teman teman Yang semula ini Setrika itu memakan Memakan lagi Menyerap 350 watt Kita Sekarang Kalau sudah pakai Alat penghemat Menjadi 270 watt saja Teman teman Kalau ini Kita bergunakan Beberapa jam Beberapa jam Itu sudah berapa rupiah Kalau kita rupiahkan Teman teman ya Oke demikian hasilnya teman teman Pengujian saya Silahkan di cek Barangkali teman teman Membuatnya Silahkan saja Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton